Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya Reni Sugandi di program UKM Naik Kelas ABCGM Jawa Barat Di Strabis TV Bersama kami Mente dari peserta 100 UKM Naik Kelas Ibu Genti Setianing Room SSI APT Ibu Genti sendiri memiliki produk temulawak rumah herbal Kami ingin tahu untuk konsep Ibu pertama kali membuat temulawak rumah herbal Apa dari konsep Ibu sendiri? Sejarahnya awalnya kan suami saya menderita liver Jadi saya full mom ya Background pendidikannya kan farmasi ITB Nah ketika suami saya liver Saya ingat oh yang bagus untuk liver itu adalah temulawak Nah saya mengolah dari 1 kg temulawak itu diparut, diperes, digodok, dicampur dengan air putih Kemudian jadi serbuk, disimpan di toples Itu cukup untuk konsumsi setahun Nah kemudian lama-kelamaan Saya pakai juga untuk anak saya Anak saya kan ada 4 Jadi kalau sakit gitu kan capek, rewel, susah makan gitu Makanya saya kasih sebulan sekali Kalau dulu lagi sakit flu gitu Dua botol obat flu gak sembuh gitu Dua ronde Nah setelah saya kasih temulawak ini Sebulan sekali Saya kasih ke 4 anak saya temulawak itu Alhamdulillah sekarang lebih sehat Dan gak gampang sakit Gak gampang panas Berapa lama ibu membuat racikan herbal temulawak ini sehingga menjadi resep ini gitu Saya nikah itu sekitar tahun 2007 ya Awalnya dikonsumsi pribadi aja di rumah Jadi stok di rumah setahun mengolah 1 kg gitu Sekitar tahun 2017 saya baru launch gitu ke teman-teman Menawarkan ke teman-teman Ada suaminya yang sakit fatty liver Untuk pelangsing ya Menjaga Kan kita kalau udah anak 2 ke atas itu kadang-kadang susah diet ya bu ya Mau diet gak Udah diet makanan Tapi udah olahraga juga Tapi kok gak turun-turun gitu berat badan Nah saya tawarkan ke teman-teman saya sebagai pelangsing Karena saya sendiri merasakan Saya udah anak 4 Gak sempet olahraga Tapi dengan minum temulawak ini Alhamdulillah berat badan saya tuh stabil dari 50 sampai 53 Kalau rajin, lebih rajin itu bisa sampai 46 kg gitu Berarti temulawak ini banyak khasiatnya bu ya Selain untuk liver bisa untuk pelangsingan juga Tapi untuk anak-anak masih bisa dikonsumsi dari umur berapa? Balita aja bu anak saya dari usia setahun Susah makan tuh biasanya setahun ke atas ya Jadi kan sebelum sekali kita ke posyandu Naik 100 gram itu udah perjuangan gitu Kalau bulan ini pilek Wah udah alamat bulan depan gak naik timbangan Atau timbangannya turun gitu kan Inovasi ibu sendiri dalam pembuatan temulawak ini Seperti apa? Nah biasanya kan kalau temulawak ini kan Orang-orang beli dari pasar Dipotong-potong direbus gitu ya bu ya Kalau saya ini udah berupa serbuk Jadi gampang untuk disimpan Gampang untuk dikonsumsi Udah ditambah dengan gula aren Dari Gunung Halu Jadi wangi, lebih wangi, lebih seger Lebih nikmat gitu Tapi ini tanpa bahan pengawet ya bu? Ini hanya temulawak diparut, diperes, digodok Nanti dihaluskan, ditambah sama gula semut Udah itu aja Jadi asli Ini untuk berapa bulan tahan lama temulawak ini? Sekarang setahun bu Program saat ini yang ibu jalanin apa? Jadi kemarin saya dapat edaran dari sekolah anak saya Bahwa saat ini satu dari tiga anak balita Itu menderita stunting atau gizi buruk Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita Oleh karena itu dibutuhkan gerakan nasional bersama Untuk menurunkan angka stunting ini Nah kalau masalah anak-anak itu kan biasanya susah makan Jadi rumah Herba membuat program temulawak untuk posyandu Jadi membagikan gratis temulawak kepada anak-anak Di posyandu Bertujuan sebulan sekali pada saat posyandu Bertujuan untuk menambah nafsu makan anak Sehingga timbangannya itu bagus gitu ininya Progresnya Terus gak gampang sakit, makannya bagus Maka asupan gizinya juga akan bagus gitu Jadi masalah anak-anak itu yang pertama susah makan Yang kedua mungkin kalau ada masalah pencenaan Meskipun makannya banyak Tapi gak diserap begitu Jadi makannya berat badannya gak naik Oke terima kasih ya Bu Ternyata banyak sekali manfaatnya dari temulawak Yang diproduksi oleh Ibu Genti Ibu Genti, sekarang saya mau tanya Harapan itu setelah mengikuti Mentor seratus UKMaklas apa? Ya saya terima kasih sekalian Dengan adanya program ini Yang pertama itu Disini kan ada istilahnya Kuliah ya Dari online dan offline Dari online itu benar-benar menambah kawasan Buat saya mengubah pola pikir saya Bagaimana menjadi pengusaha itu kan Dari fondasi yang kuat Fondasi yang kompos Sehingga kalau ada masalah Kita tentu bisa konsisten Jadi dari kuliah-kuliah itu Tentang copywriting Tentang APP Terus kita dikenalkan juga dengan Pengodalan Dengan marketplace Jadi ternyata Bisnis itu Ilmunya luas sekali Dan kalau kita gak tahu Ya patusan kita seramanya gak bisa maju Jadi Ya bersyukur sekali Jadi kita jadi tahu Jadi kita bisa belajar Terus apa yang kita belum Bagus Kita perbaiki lagi Jadi kita tahu Kesalahan kita itu dimana Nah selama ini kan Kita gagal Tapi gak tahu Salahnya dimana Itu yang jadi masalah Tapi kalau kita tahu ilmunya Ada bergagalan Maka kita akan Punya strategi baru Untuk bisa Melanjutkan perjalanan Berarti ibu sangat Untung sekali Jadi 100 UKM kelas ya Ibu sendiri mentornya Dengan siapa? Dengan ibu Dian Terima sebut Harapan ibu? Harapan saya Jadi segala permasalahan Saya selama ini Dari mulai mindset Ilmu Terus secara teknis ya Bagaimana kita Istilahnya Memasarkan Atau memperbaiki produk Kualitas produk Bagaimana kita Memberikan informasi Yang baik Buat masyarakat luas Itu Akan kita perbaiki lagi Terus Dan Itu semua Untuk Pemajuan negara ini Dan Temulawak ini Kemarin kan Temulawak ini kan Kemarin waktu Saya diundang oleh Dinas Dengan luar negeri Termasuk salah satu produk Yang bisa menjadi Komoditas ekspor Jadi sekarang Tugas saya adalah Belajar Meningkatkan HPS produksi Sehingga Siap untuk ekspor Jangan Nanti kalau misalnya Ada yang Mau Ya kalau Tadi yang Masalah Masalah Program Temulawak Untuk Kos Yandu Jadi rumah Herba Tidak cukup Hanya rumah Herba Dan pemerintah Saja yang Punya tanggung jawab Untuk mengatasi Stunting ini Jadi Semua pihak Masyarakat Perusahaan swasta Juga Saya mengajak Bersama-sama Untuk Mensukseskan Berangkat nasional Menurunkan Angka stunting Dengan cara Menjadi donatur Program Temulawak Untuk Kos Yandu Jadi Ini cukup murah Hanya Dengan 100 ribu Kita bisa Membagikan Temulawak Grafis Ke Anak-anak Di Kos Yandu Saya menghubungi WA Saya Genty Tia Ningrum Di nomor 0822 1602 622 Demikian Kobrolan Sejenak saya Dengan Ibu Genty Setia Ningrum Yang mempunyai Produksi Temulawak Rumah Herba Temulawak Silahkan Kalau yang berkenan Untuk pesan Di WA Ibu Genty 0821 602 6226 Demikian Sahabat Pembincangan saya Dengan Ibu Genty Setia Ningrum Dari Rumah Herba Temulawak Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Saya Dibu Genty Bersama Saya Rami Sugabi Dan Yandi Setia Ningrum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!